What's up basketball fans, welcome back to Time Up! Di mana untuk pertama kalinya mereka berhasil lolos ke final ASEAN School Games Tapi mereka memang main di final tampaknya cukup kalah jauh dari Filipina Di mana mereka harus mengakui kekuatan di Filipina yang katanya jauh banget dengan sekolah 151 Tapi tetap bangga kita dengan tim nasional putra kita berhasil mengamankan medali perak kemarinnya di ASEAN School Games Sedangkan untuk tim putri kita kemarin katanya juga tampilnya cukup bagus di sana Di mana dipimpin oleh Adelaide dan juga Sofia Di mana mereka berhasil mendapatkan medali perungus setelah mengalahkan Malaysia di perbutuhan juara ketiga So congratulations untuk seluruh pemain kedua tim ini dan juga seluruh pelatih Shoutout untuk pelatihnya tim putra Bang Rifki dan juga Ko Riki Dua-duanya melakukan hal yang tugas yang dengan baik Mereka berhasil mendapatkan medali perak Lalu untuk tim putra Nah untuk tim putra kita kita tahu nih pemain-pemainnya mungkin kalian udah sering denger nih di Youtube gue Ada Hendrik, Ananta Dandy, Daryl Sebastian, ada juga Derek Michael Jadi banyak sekali pemain-pemain yang sudah sering masuk Youtube gue Dan ini menurut gue mereka menunjukkan progres yang luar biasa banget Apalagi kita tahu kompetisi ini untuk anak kuliahan Dan kebawah jadi ada beberapa anak SMA juga yang bermain di sini Gue sangat senang banget Indonesia ikutan dan juga kali jadi tuan rumah Ini kompetisi kelas internasional dimana pemain-pemain ini bisa melatih mental bertanding mereka Dan jelas mereka bisa mendapatkan exposure dengan kompetisi luar negeri Jadi mereka bisa tahu bisa bandingin lah kira-kira skillsnya mereka melawan tim-tim luar negeri itu bagaimana Jadi gue paling senang sih pas melihat mereka menang ya di semifinal ya Melawan Thailand karena kita tahu Thailand ini adalah saingan utama kita lah Biasanya untuk DC Games untuk meremperebutkan medali perak Jadi kalau mereka bisa mengalahkan Thailand di semifinal menurut gue ini masa depan basket Indonesia masih cukup cerah Dan kita tahu memang anak-anak ini seperti Dendy Hendrik itu pemain-pemain yang sangat skillsnya bagus banget menurut gue Kita juga masih tahu ada beberapa pemain lainnya mungkin yang kita nggak lihat di tim ini gitu Masih ada seperti mungkin Michael James juga dan lain-lainnya Azril Raleigh itu pemain-pemain yang sangat berpotensi banget untuk Indonesia di masa depan nantinya Tapi memang hasil ini dengan Filipin mungkin juga bisa jadi sentilan untuk perbasi Di mana kita bisa lihat memang gapnya masih sedikit jauh nih untuk pembinaan basketnya Kita tahu mungkin ini Indonesia harus lebih giat lagi tentang pembinaan basket Indonesia Agar kita at least bisa mengejar Filipin demi sedikit lah Karena kita tahu kita memang tujuan utamanya nantinya adalah untuk mengejar Filipin di basket Walaupun mungkin itu menurut gue masih sekitar 15-20 tahun lagi ya kali Tapi gue lihat sih anak-anak basket sekarang SMP, SMA juga banyak sekali yang berpotensi Jadi gue harapkan perbasi lebih konsentrasi lagi untuk pembinaan basket di Indonesia Agar pemain-pemain muda ini terekspos dengan kompetisi internasional dan juga mental bertanding Mereka bisa lebih bagus Tapi yang paling penting emang gue harapkan sih perbasi membawa tim NAS ini Apa ya, tim NAS muda itu banyak bertanding di luar negeri sih Itu akan sangat membantu banget untuk anak-anak muda ini So, gue main cuma bisa lihat itu aja Gue nggak bisa melihat website-nya agak susah ya Jadi gue lihat highlights-nya aja dari instastory Instastory anak-anak ini pemain-main ini Jadi mereka repost-repost story-nya mereka, gue lihat highlights-nya dari situ Sangat disayangkan banget Nggak terlalu kita tahu ya stat-statisi siapa yang maennya bagus Kemarin ini gue sangat penasaran banget But, gue tadi udah google juga di website-nya ASEAN School Games Nggak keluar pas gue google Jadi sangat disayangkan Jadi ini juga kendala kenapa gue nggak meliput kemarin ini ke ASEAN School Games Sebenarnya bukan masalah sponsor sih Gue main sebenarnya udah mau bayar sendiri ke Semarang dengan biaya sendiri Tapi memang satu hal yang gue takuti adalah Ini kompetisi resmi Internasional di mana pasti ada proses untuk mendapatkan sebuah ID media Jadi gue takutnya nanti kalau gue udah terbang Sudah bayar pesawat dan udah bayar hotel Bayar sendiri Tiba-tiba habisannya nggak bisa masuk Karena gue nggak punya ID atau nggak boleh ngerekam Jadi sangat gue takutnya hal itu terjadi Itu kenapa gue main nggak jadi ke Semarang But, gue harapkan sih ke depannya Tim basket manapun atau tim nasional manapun Yang ada kompetisi internasional di dalam Indonesia Itu gue pengen banget sebenarnya datang gitu Jadi gue harapkan mereka mungkin bisa membantu gue untuk mendapatkan sebuah ID media ini Agar gue bisa meliput Karena menurut gue sangat sayang ya Bagi untuk tim putra mereka berhasil mencetak sejarah Banyak sekali yang ingin menonton highlightsnya mereka Dan ingin tahu bagaimana perjuangan mereka kemarin ini yang luar biasa banget Menurut gue perjuangan mereka di ASEAN School Games Bisa masuk ke final Sangat disaingkan kalau nggak didokumentasiin gitu Jadi gue harapkan kayak nyari di Youtube pun kayaknya susah ya Untuk mencari highlightsnya kemarin ini So gue harapkan kedepannya sih ada kerjasama antara gue dengan tim nasional basket Agar kita bisa sama-sama menyaksikan juga menikmati perjuangannya para pemain muda ini Karena lumayan juga untuk mereka gitu Ini exposure untuk mereka Siapa tau ada tim luar negeri yang melihat mereka Ingin rekrut mereka atau ingin memberikan mereka beasiswa ke luar negeri Jadi kita nggak pernah tahu Dan juga ini untuk kenang-kenangan mereka sendiri Jadi mereka bisa nunjukin ke temannya Eh gue waktu gue lawan Singapura main gini loh Waktu gue lawan Thailand ini gue mainnya yang bagus loh gitu Jadi gue harapkan sih ada sinergi aja sih ke depannya Antara gue dengan tim nasional muda Ataupun tim basket manapun untuk membantu meliput mereka So itu aja kenapa alasannya gue nggak meliput kemainnya ASEAN School Games Jadi gue sangat maaf banget Gue belum bisa memberikan highlightsnya kepada kalian semua Buat yang pasti Gue 2 tahun ke depan Memang rencananya itu adalah Ingin lebih meliput basket keluar kota nih Tapi walaupun memang gue harus nabung-nabung Dan juga kemungkinan akan banyak keluar biaya sendiri Tapi yang pasti goal gue untuk tahun depan adalah jelas Bakar olahraga nasional ya Gue pengen banget terbang ke Papua untuk meliput itu Karena itu pasti akan seru banget Tapi gue liat memang tiket pesawatnya agak mahal ya ke sana Jadi gue harus nabung dari sekarang sih Jadi gue harapkan hal itu bisa terrealisasikan Kalau memang jadwal gue juga Memberikan izin untuk terbang ke sana Karena tahun depan kita tau juga ada Olimpik Jepang tahun 2020 Itu kemungkinan kayaknya gue sama bokap gue juga kayaknya ingin nonton So hopefully itu nggak bentrok ya tanggalnya Jadi itu aja Apa ya Video dedikasi gue untuk tim ASEAN School Games Sekali lagi selamat untuk seluruh pemainnya Hopefully bisa nonton beberapa pemain ini di Jakarta setelah ini Karena memang inilah masa depan basket Indonesia sih pemain-pemainnya Gue harapkan mereka tetap latihan yang keras dan juga latihan yang giat Agar mereka bisa terus develop skillsnya mereka Gue terus akan membantu anak-anaknya juga untuk expose beberapa pertandingan mereka Kalau gue bisa dan juga memberikan apa ya Pengen juga sih kayak sering-sering interview dengan anak-anak ini Agar seluruh fans basket Indonesia juga lebih mengenal pemain-pemain ini sih Jadi itu tujuan gue disini So guys itu aja video gue ntar ketakut kepanjangan Thank you banget udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next episode Peace